Jelang akhir tahun, kota Prabu Muli mulai nemen dengan tendakan kejahatan Curanmor. Jeru sehari, duo motor hilang pas awan hari. Aksi Curanmor di kota Prabu Muli jelang akhir tahun kembali marak terjadi. Bahkan pelakunya kini gak kenal waktu sama tempat lagi. Pecak yang terjadi kali ini, ada duo kejadian yakni begal sama Curanmor terjadi di kota nanas. Pertama terjadi di jalan Kapten Dulhak, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabu Muli Utara sekitar pukul 12 siang. Di mana waktu itu korban yang masih pelajar SMA lagi ngendarai sepeda motor metik. Dipepet, samut dituduh oleh pelaku Sudem Nyenggol Motornyo. Selanjutnya pelaku langsung nodong ke sajam ke arah korban yang masih berumur 15 tahun. Karena takut, korban ngerela ke motornyo yang seregot 30 juta rupiah dibawa pelaku begal. Menurut keterangan wargo sekitar, korban pas itu beboncengan dengan kawannya digiring ke TKP. Sama sempat diajak duel oleh pelaku yang berjumlah duo wong. Karena salah sikok begal bawa sajam, korban belari minta pertolongan wargo. Pak Rami dibawa di arah wargo sehari ini kejadiannya itu. Terus? Terus di setopnya di rumah yang kosong-kosong itu. Di setopnya pas itu sempatlah belaku bawa pisau di sini. Oh dia sempat ngondongi pisau? Sempat belakulah belari. Sempat buah lah? Iya, belari ke klinik. Ke klinik dia, ngadu. Iya, minta pertolongan. Belum sempat nangkep pelaku begal, Polres Prabu Mule kembali diuji dengan aksi curanmor di Jalan Jenderal Sudirman, Jabo, Palkomtec, di hari yang sama. Aksi curanmor tersebut terekam CCTV. Jeru rekaman CCTV terselik sikok lanang betopi duduk di pocok motor sambil mantau situasi. Menurut pimpinan Palkomtec Prabu Mule Askarido, pas itu motor di paling pagi hari di Manoh baru disadari korban, yang juga mahasiswa di Palkomtec pas siang hari, pas selesai kuliah. Untuk kejadian ini diperkirakan itu kemarin, jam pagi, kita jam 10-an. Jam 10, tapi siswanya sadar kehilangan itu di jam-jam 2. Setelah dia selesai melakukan bimbingan, bimbingan belajar di Palkomtec. Korban kemarin sudah melapor, dan pingin juga dari kami, selalu manajemen, kita melapor ke OSEK Timur ya. Setelah begitu tahu ada kejadian, kita langsung melapor ke OSEK Timur, dan juga dari pihak OSEK Timur, langsung singgap ya, langsung ke lokasi untuk politik-politik melihat kejadian. Sampai ini polisi masih memburu pelaku curanmor Samo Begal, yang ngeheboh ke warga Prabu Muli.